Ribuan botol minuman keras yang disita dari sejumlah lokasi di Kabupaten Goa dimusnahkan petugas Polres setempat. Tak hanya minuman keras, polisi juga memusnahkan ratusan kenal potresing yang disita petugas dalam operasi pekat Lipu 2017. Pemusnahan ribuan botol minuman keras dari berbagai merek dan ratusan kenal potresing ini berlangsung di halaman kantor Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Miras dan kenal potres ini dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat. Minuman keras yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti sitaan yang disita jajaran Polres Goa dari sejumlah toko dan rumah warga saat ragia penyakit masyarakat. Sementara sebanyak 200 lebih kenal potresing yang dimusnahkan merupakan barang sitaan saat operasi pekat Lipu 2017. Menurut Kapolres Goa, pengusnahan ribuan barang bukti ini dilakukan petugas untuk mengurangi aksi kejahatan yang umumnya dipisuh oleh minuman keras. Barang bukti minuman keras ada 1.475 botol dari sebagai jenis merek. Kemudian penangkot ada 245 botol dari sebagian operasi penyakit masyarakat dan operasi sebagian 2017. Ini merupakan pemikiran kita semua dan kami semua untuk memberikan masa aman di penampatan kembali untuk menunjukkan pendayaan manusia yang berkualitas. Kita tahu bahwa sumber dari dana ini adalah dua. Yang pertama ini dengan keras dan kemudian juga kenal potresing. Ini merupakan sumber dari pelaku-pelaku pilih kejahatan di belakang bukti minuman. Petugas kepolisian ke tempat pun berharap. Dengan dimusnahkannya miras dan kenal potresing ini, masyarakat bisa lebih merasa aman. Usai dimusnahkan seluruh barang bukti yang telah dihancurkan ini, kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dari Kabupaten Goa, Bukma, Ainus, melaporkan.